Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk mp3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, keluarga dan para santri sehat-sehat selalu. Amin. Apuan Buya, izin bertanya tentang zakat. Kalau zakat tijaroh atau perdagangan, itu kan dihitung semua dari hasil jualan dan barang-barang yang belum terjual. Yang saya tanyakan Buya, apakah cara menghitung barang dagangan yang belum terjual itu dengan harga modal atau harga jual? Dan jika kita mempunyai emas dan uang yang disimpan, apakah cara menghitung nisobnya digabung atau harus sendiri-sendiri Buya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda jenis, beda hitungan. Bukan digabungkan. Ada orang kebun, ada orang tanaman, ada orang punya padi, punya toko, punya emas. Beda-beda. Tidak digabungkan. Kalau mangsawahnya nanti panenannya sampai nisob dan muni syarat, wajib meluarkan zakat sendiri. Tokonya pun juga sendiri. Simpanan emasnya juga tidak digabung. Satu. Dan tidak ada barang di zakati dua kali. Tidak ada. Tidak ada barang di zakati dua kali. Toko emas yang di zakati, tokonya saja. Tidak usah tokonya di zakati, dakangnya di zakati, emasnya di zakati tidak ada. Zakat hanya satu. Tidak ada dolim. Islam itu indah. Tidak ada zakat dua kali. Misalnya saya dagang emas. Emas saya itu lima kilo. Berandai-andai tidak apa-apa. Lima kilo emasnya. Dagangan. Maka zakat saya, zakat emas lima kilo sama dagangan atau zakat dagangan saja? Zakat dagangan. Oh ini dagangan kok. Jual beli. Lalu bagaimana menghitung barang dagangnya? Adalah barang dagangnya yang ada saat itu dan uang tunai yang ada saat itu. Yang sudah jadi mobil, jadi rumah, tidak dihitung lagi. Mudah zakat itu. Makanya tidak mau bayar zakat itu betul pelit, super pelit. Zakat itu adalah kalau ada, tidak ada, tidak wajib zakat kok. Sampai ke mana? Kalau diperkirakan semua nilainya daripada harta yang barang dagangnya, dikumpulkan dari uang tunai yang ada, kemudian barang-barangnya kalau dinilai sekiranya sampai ke badan nisab, 84 gram kurang lebihnya. Atau kurang lebihnya senilai 84 sampai 90 gram ya. Atau kurang lebihnya berapa kali sekarang? Kurang lebihnya tahun ini. 1442 ini kurang lebihnya 60 jutaan. Kurang lebihnya. Senilai sebegitu maka wajib keluarkan zakat. Dan zakatnya adalah harta, harga modal, bukan harga. Harga jual belum bisa, belum dijual kok. Bagaimana harga jualnya? Harga banyak, harga modalnya berapa penilainya? Harga hari itu, harga yang diperkirakan saat itu. Agar modalnya, harga modalnya hari saat itu. Berapa jumlahnya harganya? Kalau harga jual belum tentu dijual. Bisa saja nanti jualnya jatuh. Bisa saja naik. Kita tidak tahu harga yang bisa dikira-kira saat itu. Dikabungin baru nanti keluarkan zakatnya 2,5 persen. Selesai. Tidak susah. Baik. Ini saja insya Allah. Dan ini kami ingatkan kepada semuanya. Urusan membayar zakat. Jangan sampai ada di antara kita itu. Lupa dengan zakat. Dan setannya di situ memang. Kadang orang itu sedekah paling senang. Derma senang. Bantu sana, bantu sini. Kira-kira menghitung zakat, males. Pocetannya sudah masuk ke dalam koceknya itu. Sehingga dihitung zakatnya tidak bisa-bisa. Nanti, nanti, nanti. Dualim kepada orang fakir. Sementara pahalanya mengeluarkan zakat jauh lebih gede. Lebih besar daripada sedekah. Karena zakat wajib. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton.